Pahlawan kita suka mendekorasi rumahnya. Kamar mandi tidak terkecuali. Sangat indah dan juga cerah. Ayo buat bak mandi untuk anak. Sekarang jadi lebih baik. Tanaman rambat menghiasi sisi bak mandi. Menutupi semua dinding. Tambahkan lebih banyak daun. Wow, bunga-bunga eksotis mulai bermekaran di pohon anggur. Tiga kaki yang terbuat dari gabus cukup untuk membuat bak mandi stabil. Seekor kupu-kupu langka mencium wanginya dan coba memeriksanya. Selamat datang. Bak mandi terlihat cerah dan warna-warni. Cocok untuk pemiliknya. Ana menggambar bak mandi. Aku akan sepas sungguhan hari ini dengan kelopak bunga. Sekarang ayo taruh bunga ke air. Ini akhir pekan yang sempurna, ya kan burung? Potong botol deterjen pencuci piring kosong. Kertas busa terlihat seperti kristal es. Potong karton cermin dengan cara sama. Potongan-potongan es itu bertuliskan Frozen. Buat ini sebagai mozaik. Tambahkan permata gemerlap sebagai lapisan berikutnya. Pegangan dari kotak perhiasan sebagai kakinya. Ada salju nyata di dalamnya. Mandi dingin dan juga bersalju. Elsa akan suka. Olaf merasa betah di rumahnya Elsa. Ada pemandian es di sini. Kenapa tidak menyelam? Olaf, apa yang kau lakukan? Berenang. Kau peduli padaku bahkan membuatkan bak mandi. Sebenarnya ini untukku sendiri, Olaf. Ups, ada kesalahpahaman. Kau akan dapat giliran mandi. Akhirnya, hanya aku dan air sedingin es. Ini cara sempurna bersantai. Burung mainan berubah menjadi tempat sabun yang sangat keren. Taruh di atas hiasan. Ini terlihat jadi elegan. Tuang lem hijau dan jiplak sehelai daun. Potong bentuk sabun. Ini seperti burung dengan sayapnya. Anna mencintai alam. Tidak heran jika tempat sabun dan sabun itu sangat cocok. Menghasilkan banyak busa dan aromanya harum. Buat bom mandi dari salju buatan. Campur salju dengan lem elmer. Buat lembut bola salju. Percikan dengan glitter. Isi bak mandi dengan bom. Tutupnya ditaburi kerikil yang seperti kristal garam dari pegunungan bersalju. Tempelkan stiker dan siap. Ratu salju kita pergi mengambil sebotol bola salju. Ini dia. Mari kita uji. Saat bom mandi menyentuh es, bak mandi langsung terisi dengan busa salju. Wow, itu lebih baik dari yang kuduga. Bom mandi yang bagus. Aku harus membeli banyak. Lalilu, ini kecupan cinta untukmu. Padang rumput terlihat segar dan hijau. Mari menanam bunga dan tanaman hijau. Morning Glory bagus juga. Karpet berbulu akan bagus untuk kakimu. Kakimu kering dan rumputnya bagus juga berembun. Ana menyelesaikan mandinya. Tapi sulit untuk keluar dari kamar mandi ini. Ada busa mandi di lantai. Dan itu sangat dingin. Olaf, tolong ambil pel. Langsung aku kerjakan. Bersihkan genangan air. Aku tahu yang kau butuhkan. Keset kamar mandi. Tanpa ini kau akan mandi terus. Ana melompat ke atas matras. Ah, ini bagus. Hangat dan juga lembut. Olaf sangat hebat. Permadani ini keren. Ada banyak pompom berbulu. Harus diapakan ini. Yang putih seperti bola salju. Benar. Buat manusia salju. Dan bukan yang biasa. Ini manusia salju spons mandi. Tambahkan hidung kertas busa, kancing, dan lingkaran. Lebih nyaman memegang spons mandi di tanganmu. Manusia salju berbulu ini peralatan terbaru Elsa. Ini menahan busa salju dengan baik. Ini spons terbaik yang pernah ada. Harus beli satu untuk Olaf. Pangkas serat dari sikat gigi bekas. Modifikasi pegangannya juga. Stat dekoratif dengan lingkaran. Tutupi kuas dengan cat akrilik berkilau. Gantung rantai aksesori. Saisal bertekstur membantu membersihkan kulit. Hiasi kuas dengan daun dan bunga. Item yang cantik dan berguna. Ah, memijatku dengan sangat baik. Anna merawat kulitnya dengan baik. Hari ini adalah giliran kakinya. Kaki juga butuh perawatan. Dan memijatnya dengan sikat kering membantu aliran darah dan membersihkan kulit. Gunakan tisu basah yang kering sebagai alas masker wajah. Potong cetakan sesuai bentuk wajah dan jangan lupa bukaan untuk mata dan mulutnya. Semoga hasilnya bagus. Celupkan masker kelem Elmer dan hiasi dengan permata. Dia terlihat jadi cantik. Berkilau, elegan, dan dingin. Ah, seperti yang aku suka. Masukkan masker ke dalam paket dan tinggalkan di meja rias. Elsa dulu hanya bisa melakukan prosedur kecantikan. Masker wajah mudah dilakukan dan membuat suasana hatiku bagus. Aku akan pakai masker pendingin. Aku langsung ingat kalau aku adalah ratunya. Dan kulitmu akan berterima kasih. Putar pembersih pipa kuning dan hijau. Tali tebal ini akan menopang rambut. Jadi tidak akan menghalangi. Sepertinya ada karet rambut di laci. Wow, langsung kutemukan. Hah, rambutku diikat ke belakang. Bisa lanjutkan rutinitas kecantikanku. Buat sampo yang bagus untuk Elsa. Isi botol dengan slime bening. Tambahkan permata dan juga payet. Tutup penutupnya. Hiasi dengan kepingan salju dan berlian bentuk es biru agar sesuai dengan tema. Semua bahan membuat sampo bersinar. Rambut pirang membutuhkan perawatan khusus. Elsa memilih sampo dengan es kutub dan debu dari cahaya utara. Dia sangat cantik dan bersinar. Kita hanya perlu mengeringkan rambut. menyisirnya, dan menikmati hasilnya. Pantas saja Elsa berteman dengan Rapunzel. Rambutnya selalu terlihat cantik. Hanya wadah bening itu membosankan. Tambahkan daun, kuncup bunga, dan beri. Kemasan seperti ini menarik perhatian. Campurkan slime dan glitter hijau. Ini menjadi slime. Dan sangat berkilau. Kami buat seluruh botol masker wajah. Lihat apa Anna menyukainya. Hehehe, saatnya kecantikan. Oh wow, keharuman dan penampilannya keren. Akanku coba. Mudah sekali dipakai. Wajahku tertutup. Ini menyegarkan. Mungkin ada mentol di dalamnya. Lihat bagaimana perkembangannya. Wow, apa ini? Kulitku benar-benar berbunga. Apa kau mencoba merubah menjadi pot bunga? Olaf, kau ini tidak paham. Buatlah cermin es. Kami butuh rangka yang kuat. Kepingan salju kayu akan cocok. Oleskan lapisan lengket dan taburi dengan glitter perak. Rekatkan kepingan salju dekoratif besar dan cerminnya. Hiasi dengan ornamen dari stiker permata. Ini sangat bagus. Aku punya kaca untuk bercermin. Elsa mencintai cerminnya dan memoles dengan hati-hati. Ini dia yang selalu meninggalkan Noda. Olaf, jangan main-main. Apa aku seperti penyair? Aku harus pergi ke Paris memakai ini. Aku tidak komentar. Aku lihat artis muda tidak dihargai di sini. Elsa dan Anna bersantai setelah prosedur kecantikan. Hari yang keren. Serasa mengunjungi salon kecantikan. Kita perlu bertukar tips dan kecantikan rahasia. Saatnya untuk ke pesta. Para gadis sudah menyiapkan gaun. Keduanya dirancang secara individual dan terlihat cantik. Olaf bingung gadis mana yang harus dibawa ke pesta. Dia tidak mau menyinggung perasaan. Ini benar-benar rumit. Selagi Olaf berpikir, Anna dan Elsa bosan menunggu. Mereka ke pesta dansa bersama dan meninggalkan Olaf. Aku tidak peduli dengan dansa. Aku bisa mengadakan pesta sendiri. Manusia salju yang hebat. Mari ubah sepatu biasa menjadi sepatu istimewa. Cerahkan dengan cat akrilik putih. Lalu beri cat kuku bening. Taburi hak dan bagian utamanya dengan glitter. Buat pompom dari benang rajut. Lilit benangnya pada karton, lalu guntinglah. Dua pompom keren menghiasi sandalnya. Pagi hari gadis rainbow dimulai sangat awal. Oh, saatnya untuk bangun. Maskerku membuat tidurku nyenyak. Gadis itu mengenakan sandal bulu hak tinggi. Cukup olahraganya untuk sekarang. Mari kita pergi. Siapa itu? Ini untukmu. Oh, ini undangan ke pesta. Kita perlu bersiap-siap. Buat masker dari flanel abu-abu. Gambar desain spiral dan pasang pita elastis tipis. Barbie gelap tidak suka bangun pagi. Oh, ini sudah pagi. Di mana aku? Jam berapa sekarang? Dingin sekali. Perlu pakai sepatu hangat. Yang sebelah tidak ketemu. Aku suka sekali mencari barang di pagi hari. Gunting handuk dan lipat ujungnya. Velcro menahan jubahnya tertutup. Hiasi dengan pita merah muda dan kuda poni imut. Tidak terasa dingin kalau pakai sandal hangat dan jubah. Rainbow bersiap untuk mandi. Nighty sedang menyiapkan jubahnya. Jiplak boneka pada kain elastis. Gunting dua bagian. Lem bagian depan dan belakang. Lalu coba pada Nighty. Rambutnya perlu dikeringkan. Kita memerlukan tudung. Itu jauh lebih baik. Nighty suka jubahnya yang nyaman. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana Rainbow hanya memakai satu handuk. Sayang sekali jubah ini tidak ada sarung tangan atau shell. Buatlah alas mandi. Gunting berbentuk oval. Untungnya Rainbow bawa kain tule. Kerut lalu lem rumbainya. Sekarang ini punya rangka yang cantik. Lem lapisan kertas busa yang sama di belakang. Tambahkan tetesan lem. Agar alas tidak bergeser. Buat bak mandi dari kotak plastik. Buat kakinya dari bunga mutiara. Cat agar warnanya sama dengan bak mandi. Buat awan yang banyak dari kertas busa. Cat patung unicorn menjadi putih. Lapisi awannya dengan cat kuku bergliter emas. Sekarang tambahkan peralatan. Guntinglah sedotan dan lapisi dengan cat kuku bergliter. Cotton bat dan manik jadi keran. Bahkan putri peri pasti akan iri dengan bak mandi seperti ini. Sekarang saatnya membuat bak mandi untuk naiti. Buat kaki yang kokoh. Sekarang cat hitam bak mandinya. Lalu warnai dengan cat akrilik perak. Dan tambahkan bintik putih. Buat keran tipis yang tinggi dari sedotan hitam. Bisa digunakan untuk mengubah suhu. Gunakan partisi untuk mencegah cipratan. Kita perlu bingkai foto dan bungkus plastik bening. Gambar jaring laba-laba. Dan laba-laba lucu. Mandi air panas kubutuhkan untuk bersantai. Di mana tirai untuk segadis rainbow? Sepotong plastik dengan motif bunga. Itulah gayanya. Siapkan berlian merah muda. Tambahkan cincin kecil agar bisa menahan tirai. Sekarang kau bisa pakai tirai ini untuk memisahkan dirimu dari dunia luar dan udara dingin. Air panas sudah mengeluarkan busa. Akhirnya punya waktu memanjakan diriku. Menyenangkan menggunakan gel tubuh favoritku. Mari buat handuk. Lipat kain seperti ini. Lem lengkungan satin. Sekarang bisa menggantung handuk. Rambut rainbow dibungkus agar kering. Sekarang saatnya perawatan diri. Aku pakai pelembabku. Rambut ini sudah hampir kering. Tinggal disisir saja. Buat lubang untuk mata dan hidung. Gunting tisu basah menjadi pita waxing tipis. Pisahkan bagian silikon dari earphone. Warnai hitam belakangnya. Potong kabel tambahan. Pasang steker plastik ke satunya. Nighty sedang berendam. Saat maskernya bekerja, Nighty ingin waxing. Ah! Aku selalu lupa betapa menyakitkannya ini. Sekarang tinggal mengeringkan rambut dan memilih pakaian. Nighty tenggelam dalam kain-kain ini. Tutup minuman ini menjadi bingkai gaun. Pertama, buat lapisan dari balon. Gunakan korset dari kain elastis hitam. Buatlah pola. Lingkaran kecil untuk pinggang. Lingkaran besar untuk menambahkan panjang. Dan menambah elastis. Ini mengencangkan kain di pinggang. Buat lapisan atas rok dari kain jala tipis. Tambah rantai aksesoris pada leher. Dan sarung tangan panjang di tangannya. Buat potongan agar lebih banyak grunge. Wow! Gaun ini tampak menawan. Nighty akan memikat semua tamu pesta. Rainbow memilih sutra merah muda untuk pakaiannya. Buat pola dari kertas busa. Tutupi dengan sutra. Gabungkan atas dengan bawah gaun. Hiasi roknya dengan tule. Dan hiasi garis leher juga. Gadis ini menambahkan mawar di pinggangnya. Tempelkan kertas busa berkilau ke bingkai kawat. Bentuk karangan bunga. Dan tambah kuncup bunga di samping. Aku sudah berendam. Sekarang aku bisa mencoba gaun ini. Wow! Aku terlihat keren memakainya. Aku harus segera pergi ke pesta. Malam prom berjalan lancar. Rainbow coba untuk memakan sepotong kue. Dan Nighty memilih koktel gelap. Pacar kedua gadis itu juga diundang ke pesta. Michael berdansa lambat dengan Rainbow. Dan Nighty berdansa dengan Billy. Prom ini berjalan lancar. Jessie dan Sue putrinya mau jalan-jalan. Putrinya meniru semua yang dilakukan ibunya. Saat Jessie menyisi rambutnya, Sue memperbaiki kuncirnya. Ibunya memakai sepatu. Dan Sue ingin memakainya juga. Kau tidak bisa pergi jauh dengan sepatu hak tinggi. Ini, pakailah sepatumu. Jessie sedang memilih tas. Dia tahu cara memilih aksesori. Putrinya juga bersiap-siap. Tapi dia membawa koper. Oh tidak, itu tidak cocok. Lalu dia melihat ember pelangi. Itu aksesori yang lebih baik. Nah, kau sudah siap? Ayo kita ke taman. Buat ember untuk boneka gelap. Cat warna hitam. Gunakan ini dan tusuk gigi menjadi sekop yang bagus. Mainan serba hitam di pasir akan membuat si kecil gelap bahagia. Dona dan Yumi putrinya juga datang ke taman. Si kecil selalu bermain di sisi lubang pasir gelap. Jauh lebih menarik untuk main dengan pasir hitam. Tapi ini akan membosankan. Ibu yang peduli coba untuk mengejutkan putrinya dengan hadiah. Peralatan ini membantu membangun apapun dari pasir. Sekarang lebih baik. Buat lubang pasir dari kota kardus. Cat setengah dengan warna pelangi. Tutupi setengah lainnya dengan pengaduk kopi yang pecah. Tetesan lem akan menciptakan suasana gelap. Terlihat sangat menakutkan. Penuh dengan karat dan debu. Ada ranting-ranting bertebaran dan bahkan jaring laba-laba. Sisi pelangi tampak sama sekali berbeda. Bunga bermekaran. Dindingnya mengkilat dan berkilauan. Bagian lubang pasir seperti pot bunga. Tuang pasir ke dalamnya. Agar anak-anak tidak bingung, bagilah pasirnya. Tuang pasir gelap untuk gadis gelap. Dan separuh untuk Sue diisi pasir pelangi. Ibu gelap dan pelangi mengajak putrinya ke taman. Yumi sangat aktif dan ingin jadi yang terbaik dalam segala hal. Sue tidak diizinkan main di prosotan. Keduanya tidak akur. Pergiliran di ayunan tidak membantu. Yang satu menghalangi yang lain. Mereka bertengkar dan saling menyalahkan. Oh tidak, kita harus bantu mereka. Para ibu menenangkan anak-anak dan menyarankan bermain di pasir. Jadi keduanya punya tempat sendiri. Sepertinya berhasil. Mereka suka bermain di sini. Tapi tidak lama mereka mulai bertingkah lagi. Gadis gelap berlumuran glitter dan gadis pelangi penuh dengan lumpur. Hujan mulai turun. Para ibu mengajak putri mereka untuk mandi. Mari ubah wadah es krim ini menjadi bak mandi. Warnai hitam memakai spons. Bak mandinya gelap seperti malam. Tambahkan ornamen marmer indah. Terlihat lebih cantik. Rekatkan piring mainan ke beberapa dekorasi. Tempelkan ke tabung. Cat hitam dan shower sudah siap. Tambahkan tombol. Gunakan manik kayu untuk kaki yang sangat kokoh. Beberapa laba-laba dibak mandi dengan jaring. Keluarga gelap suka seperti itu. Setelah bermain di taman, kau harus mandi. Ternyata Yumi setuju. Ibu mengisi bak mandi. Busanya cukup dan suhunya juga pas. Sayang, waktunya mandi. Ibu bersihkan semuanya. Tidak lama kemudian, sang ibu pun ikut mandi karena mereka berdua kehujanan. Hubah wadah kedua menjadi bak mandi untuk keluarga pelangi. Potongan Lego sebagai kaki. Tutupi bak mandi dengan cat akrilik. Tambahkan modeliat ke kaki. Cat dengan warna pelangi. Tambah lapisan cat kuku dan taburi dengan glitter. Hiasi dinding dengan bunga. Buat pancuran dari tabung dan beberapa dekorasi. Ada pelangi di balik berlian. Memutar permata imitasi ini sangat menyenangkan. Kamar mandi keluarga pelangi sangat bersih dan juga bersinar. Sang ibu menuangkan air ke bak mandi. Sampai seperti awan. Sekarang aku bisa mandikan si kecil. Su, kau suka airnya? Sangat hangat. Isi botol kecil dengan slime. Ini gel mandi hitam legendaris. Si kecil pasti suka spons bentuk laba-laba. Kau tidak mungkin temukan ini di toko. Letakkan meja lebih dekat ke bak mandi. Dengan cara ini, Dona lebih mudah menjangkau gelnya. Kau harus awasi Umi sepanjang waktu. Dia sudah mulai bertingkah. Sang ibu tidak keberatan memercikan busa ke putrinya. Kau bisa bermain air dan juga mandi. Setelah bermain sebentar, Dona bersantai di bak mandi. Jesse suka perawatan kulit. Buat botol lucu dari mani. Tempelkan label dengan nama agar tidak bingung. Ibu memilih satu botol dengan busa. Kemudian yang kedua, gel. Busanya sangat berkilauan. Jesse lebih suka bermain-main daripada putrinya. Sangat menyenangkan bermain dengan busa. Kau bahkan bisa membuat gaya rambut baru. Oh, kau hanya perlu menggunakan imajinasi. Ibu dan putrinya mandi dengan baik. Mereka segar dan bersih. Buat mainan mandi untuk Yumi gelap. Bebek tidak mungkin. Hiu, ini lebih baik. Modeliat berubah menjadi ikan. Dan masih banyak lagi. Mereka melambaikan siripnya. Buat mata, mulut, dan gigi tajam. Jangan khawatir, mereka tersenyum. Ibu, ayah, dan putrinya siap berenang di bak mandi. Dona menuangkan air dan menambahkan ikan untuk Yumi. Saat si kecil melihatnya, dia berhenti rewel dan akhirnya rileks. Terima kasih, Hiu. Kita perlu buat tampilan keluarga pelangi Jesse dan Sue. Buat gaun ketat dari kain melat. Itu sangat cocok untuknya. Potong selembar tule tipis. Gunakan balon sebagai pita elastis. Ukur pinggang dan taruh pita elastis digunting. Lipat strip menjadi dua dan tarik seperti ini. Ganti warna tule yang berbeda. Setelah semua langkah ini, buat tutu yang berkilauan. Tambahkan tali ke bahu. Potongan berkilauan indah akan menghiasi garis leher. Ikat pita satin di pinggang untuk membuat busur besar. Semuanya harus bersinar. Ibu dan putrinya bekerja keras memilih pakaian yang tepat. Gaun-gaun ini sempurna. Si kecil Sue tidak bisa berhenti melihat tutu di cermin. Sayang, kau terlihat sangat cantik seperti kupu-kupu kecil. Jaycee dan Sue memakai pakaian serasi dan berjalan-jalan. Donna dan Yumi tidak membuang-buang waktu. Mereka juga menyiapkan tampilan keluarga. Sekarang saatnya menunjukkan pada dunia. Keluar dan tunjukkan. Wow, mereka cantik. Seperti putri gelap. Apa kau siap? Saatnya jalan-jalan di taman. Potonglah beberapa pengadu kopi. Kau bisa membuat bangku yang kokoh. Tambahkan lagi. Jangan sampai goyah. Dan potongan bisa jadi kaki yang kuat. Pertama, tutupi dengan cat. Lalu cat satu bagian warna pelangi. Warna hitam yang kedua. Bunga gelap tumbuh di sisi ini. Lumut tumbuh di bingkai dan laba-laba menutupi bangku dengan jaring. Sisi lain menjadi sebaliknya. Terlihat berbeda. Di bangku seperti ini mereka punya tempat sendiri. Apakah mereka bisa akur? Dona dan Jesse dengan cepat saling mengenal. Mereka menonjol dari keramaian. Bagaimana? Apa membantu si kecil? Tentu saja. Mandi air hangat luar biasa. Itu benar. Yumi tidak bisa berhenti bicara dengan Sue tentang hiu baru. Dan Sue cerita tentang rambut busa mandinya. Iya, itu berhasil. Sekarang mereka menjadi sahabat. Terima kasih telah menonton!